Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kota Batam khawatir proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kota berpotensi terlambat. Hal itu dikarenakan keterbatasan waktu. Sejauh ini KPU Batam baru menyelesaikan pleno rekapitulasi untuk 4 kejamatan dari 12 kejamatan yang ada di Kota Batam. Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kota Batam memasuki hari ketiga sejak dimulai pada Sabtu 2 Baret 2024. KPU Batam khawatir pleno rekapitulasi tingkat kota berpotensi terlambat karena keterbatasan waktu. Sejauh ini KPU baru menyelesaikan rekapitulasi 4 dari 12 kejamatan. Di antaranya kejamatan Bulang, Galang, Belakang Padang, dan Batu Ampar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Mawardi menyampaikan sejauh ini belum menemukan kendala dalam proses rekapitulasi. Hanya saja dinamika protes yang diajukan oleh saksi yang hadir. Namun ia mengakui adanya potensi keterlambatan proses rekapitulasi tersebut karena proses pencermatan yang harus benar-benar keliti. Untuk itu KPU akan meminta waktu perpanjangan untuk menyelesaikan sesuai dengan mekanisme yang telah dipentukan. Mungkin sama ya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sepertinya memang proses pencermatan yang dilakukan oleh teman-teman pada saat melaksanakan finalisasi diingkat kejamatan. Itu sepertinya tidak berjalan dengan normal, karena pencermatan itu kan harus cermat betulnya. Karena setelah sampai di kota, kendala ini justru muncul. Munculnya apa? Dalam hal kekeliruan dalam daftar pemilih dan penggunaan hak pilih. Penggunaan hak pilih sehingga harus dilakukan beberapa kali perbaikan. Kalau terkait dengan perolehan hasil, baik perolehan hasil masing-masing calon maupun partai politik, itu sepertinya tidak ada masalah. Sementara Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Ittolo Hagaho, mengatakan dinamika yang terjadi masih kondusif walau intensitasnya terbilang tinggi. Selama rekapitulasi ada keluhan dan persoalan administrasi seperti tidak samanya jumlah di PT. Meski demikian pihaknya optimis, rekapitulasi berjalan sesuai jadwal. Keterlambatan bukan poin penting, namun memastikan suara pemilih tetap terjaga. Ketua Bawaslu Kota Batam selama tiga hari ini berjalan lancar, tidak ada hal yang begitu mencolok. Jika terjadinya kerebutan-kerebutan besar seperti yang terjadi mungkin di tempat lainnya. Dalam hal ini juga kita sudah hari ketiga dan sudah menyelesaikan rapat pleno di keempat kecematan. Hari ini terakhir Batu Ampar, Bulang, Galang, Belakang, Padang, dan hari ini kita saksikan sama-sama itu kecematan Batu Ampar. Dinamikanya masih kondusif sih, kalau memang ada keluhan pasti ada ya lebih ke administrasi dan sudah berdasarkan masukan-masukan dari saksi. Tapi diperbaikannya dalam hal jumlah DPT kebanyakan. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, rapat pleno rekapitulasi tingkat kota dijadwalkan mulai tanggal 2 hingga tanggal 5 Maret mendatang. Kemudian KPU Batam harus memberikan laporan kepada KPU Provinsi untuk diplenokan di tingkat provinsi yang dimulai pada 6 Maret mendatang. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.